Kita beralih ke informasi korporasi PT Asia Pacific Rayon akan membangun pabrik tekstil dengan investasi yang sepurnya berasal dari Indonesia. Hal ini guna menjawab kebutuhan ceruk pasar rayon yang masih terbuka saat ini. Pabrik tekstil Asia Pacific Rayon ini akan dibangun di Riau dengan nilai investasi mencapai 10,9 triliun rupiah. Pabrik ini dipastikan akan menjadi pabrik rayon terintegrasi terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 240 ribu ton per tahun. Tahun 2020 permintaan rayon dunia diperkirakan sebesar 5,6 juta ton dan ini menjadi ceruk bagi industri rayon Indonesia mengingat permintaannya yang terus meningkat. Kebutuhan dunia terhadap serat diskos itu sekitar 5,6 juta.